Halo Sultan, kembali lagi bersama saya si Potter Indra Nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas Last Fortress yaitu adalah Destruksi dalam sebuah penempatan kota Kalian mau menjadi MPP ataupun menjadi bunuh MPP yang terbaik dalam pengambilan sebuah kota Cocok banget kalian bisa mengetahuin hero-heronya untuk saat pertama kali kalian dimulai dari season ke 0 Kalian akan paham hingga ke season terakhir nanti Untuk terakhir ini sampai ke season ke 5 belum ada untuk season ke 6 Nah kita akan coba ya liatin satu persatu apa aja untuk hero update yang awal banget Ya adalah kalian bisa untuk lihat pertama troop kalian Untuk troop ini setidaknya ya kalau kita ibaratkan hero tiernya itu warnanya emas semua Oke emas semua dan di bagian sini kamu bisa untuk setting terlebih dahulu Ganti aja nama lalu keterangan yang kalian pilih Lalu klik aja selesuaikan line up nya Nanti kamu tinggal ganti ataupun tambahin ke bagian ganti line up Nanti kalau hapus di bagian sini ya Oke habis itu kita balik Di bagian sini masuk aja ke bagian hero lalu ke bagian portrait Portrait di bagian portrait ini kamu bisa untuk check-in semua all hero dari equipment Lalu juga levelingnya dan juga tingkatan informasi dari setiap karakternya Nah pada kesempatan kali ini di bagian menu temen itu ada ya itu Coleman Coleman sendiri yaitu adalah seorang karyot dan juga seorang tanker Dan dia destruksi Nah destruksi inilah jika kalian mengetahui untuk hero hero yang kalian pilih Dan ternyata dia mempunyai destruksi Maka destruksi itulah yang bikin unggul dalam merusak fasilitas musuh Ataupun mengurangi nilai pertahanan kota fasilitas Wilayah kota dan juga benteng tempat musuh kalian Nah itu bebas random Kalau kalian mau farming jangan gunakan destruksi Karena jika kalian mau farming entah itu army mereka Ataupun tidak mau menghancurkan atau mengambil resortnya aja Nah itu jangan kalian segera hancurkan dengan destruksi Agar kenapa? Agar dia nggak hilang tuh dari 100% hilang jadi 0 Kalau hilang jadi 0 kan dia teleport secara otomatis Oke kalian paham kan? Lalu yang kedua ada di bagian Avenger nih Avenger apa sih? Yaitu adalah Betty Betty sendiri dia adalah seorang pengguna senjata Dan juga terhitung DPS support Karena ultimate nya dia bisa untuk Flaming Dart Damage Group Keseluruh anggota musuh 55 nya itu akan membakar habis Dari 10% hingga ke 20% Dan fragment hero ini Untuk penambahan skillnya itu berwarna biru Sama dengan Coleman sendiri Dia seorang destruksi Cocok banget buat nilai pertahanan Mengurangi kota musuh wilayah maupun fortressnya Kalau untuk putra alam liar ini masih kondisi kosong Tidak ada guys Untuk destruksinya kalian bisa untuk check in satu persatu Jawabannya tidak ada Jadi kita akan skip Lalu ke bagian pemantau Untuk pemantau inilah kalian bisa mengetahuin ada 2 karakter Karakternya berwarna hijau Fragment nya mudah banget untuk kalian dapetin Jadi di bagian pertama yaitu adalah Patrick Sang pengkhianat perencana taktik dan juga destruksi Di bagian ultimate nya dia adalah serangan habis-habisan Menyebabkan tambahan 40% TAC damage ketika kes serangan api hingga ke 80% Jadi dia akan menyerang barisan belakang Dan juga ultimate nya serangan api Untuk Patrick sang pemantau sendiri Equipment nya Yaitu kita bisa mengetahuin bahwa level maksimalnya Lebih dominan ke INT Jadi kalian bisa untuk equipment INT sendiri ya Lalu yang kedua ada Winston Winston ini dia adalah seorang tank ya Kalian bisa untuk sampingkan ke Coleman Jadi barisan depan tapi samping aja Itu untuk perencana taktik Dan juga sebuah destruksi sang penghancur Dia menyerang dengan ruda baru TAC damage ketika persenannya Dari 30% hingga ke 60% Fragment skill yang kita gunakan Yaitu adalah warna hijau juga CP hingga 102 ribu Ya ini karena warnanya hijau tiernya dari awal Jadi lumrah ya untuk tidak terlalu digunakan Hanya untuk penggunaan pengambilan kota aja Tapi bukan untuk war utama Lalu klik aja untuk bagian sini Yaitu adalah skill yang dia gunakan Untuk equipment si Winston Dia menggunakan INT Juga Itu kalian bisa menggunakan kastil Atau hal-hal yang untuk protect defensive aja Karena Winston ini dikasih ke barisan depan Jadi kalian usahakan block ke vitalitynya Lebih tinggihan vitality itu untuk darah sang Winston Ataupun seorang tanker di barisan depan Untuk skillnya gunakan yang paling tinggi Dominannya yaitu adalah INT Untuk Winston sendiri Nah mungkin segitu aja Untuk informasi standar dan juga informasi pendek kali ini Kita langsung tune the point aja Tentang last fortress Di bagian destruksi Untuk mendapatkan bunuh MPP Hingga ke nomor 1 Selebihnya nanti kamu bisa menggunakan ya Seperti ini Kalau kita mau serang Maka kita harus menyerang dengan menggunakan bensin Dan bensin ini Bisa kalian pulih setiap 1 Setiap 2 jam Dan batasannya tidak terbatas Untuk pembeliannya juga sangatlah mahal Jadi Efisien kan 15 kali bensin itu Serang dengan army yang paling terbaik Kalian punya saat ini juga Setelah kalian menyerang Usahakan nyerang lagi Nyerang lagi Nyerang lagi Hingga Setidaknya Kota ini hancur Dan Sudah mendapatkan wilayah kota tersebut Maka Biasanya Dihabiskan Hingga 7 Ataupun 8 bensin Per 2 truk Biasanya Truk pertama Dan juga truk kedua Itu lebih Cepat Level maksimum Karena Ya telitinya Kan memang kayak gitu ya Prosesnya Lebih dominan cepat Ke tank 1 Dan juga Truk yang kedua Oke Mungkin segitu aja Untuk informasi kali ini Jangan lupa bahagia See you next time Bye 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 selamat menikmati